Malam ini malam bulan purnama Dipercaya di malam bulan purnama full moon itu banyak hal-hal spiritual yang terjadi Dan memang di malam bulan purnama itu energinya sangat-sangat besar Maka dari itu jika kamu ingin memanifestasikan sesuatu di bulan purnama, di masa bulan purnama itu sangat bisa saja tercapai Dan di malam bulan purnama pun gak boleh nih kita punya pikiran yang negatif Jadi kalau saat ini kamu lagi punya pikiran yang negatif, buru-buru harus switching Karena yang akan menjadi double-double, yang menjadi multiple atau multiplikasi itu adalah energi kamu yang juga buruk Jadi so be careful ya, kalau memang energinya jadi jelek, ya akan jelek Kalau kemauan kita jelek, ya akan termanifestasi menjadi hal-hal yang jelek Tetapi disini selain membicarakan mengenai manifestasi di bulan purnama Aku juga membicarakan mengenai let go, letting go Atau membiarkan melepaskan hal-hal yang gak bisa kita capai Melepaskan hal-hal yang sudah terjadi atau hal-hal masa lalu yang sepertinya masih membawa luka di hati kamu Atau keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak bisa kita capai dan benar-benar kita tahu bahwa gak bisa itu terjadi Misalnya saja kalau kita ingin banget sesuatu barang Atau kita ingin banget bekerja di suatu tempat Kita ingin banget memiliki kekasih yang itu, memiliki si A, si B seperti itu Dan kalian tahu pada akhirnya tidak akan terjadi Tidak mungkin terjadi, maka dari itu harus kita let go Di malam bulan purnama ini, melet go segala sesuatu pun akan bisa jauh lebih cepat Asal kita rela untuk let go Jadi kalau kamu saat ini memiliki trauma Kalau kamu saat ini memiliki hal-hal yang rasanya gak bisa akhirnya kita capai Gak sesuai dengan apa yang kita mau Kita maunya begini dan akhirnya gak sesuai Kita relakan saja, kita let go Dan kita manifestasikan di bulan purnama ini Kita bisa lebih ikhlas dalam melepaskannya Setuju gak?